Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pendakwah Maher Atwa Libi meninggal dunia di sel rumah tahanan Paris Krim Mabes Polri pada Senin 8 Februari 2021 setelah menderita sakit. Maher Atwa Libi selama ini dikenal sebagai pembela imam besar from pembela Islam Habib Rizik Sihab. Maher Atwa Libi memiliki nama asli Sony R. Nata ini meninggal dunia dalam usia 29 tahun. Pria kelahiran Medan 14 Juli 1992 ini dikenal kerap berdakwah melalui platform sosial media, yakni dari Instagram bahkan yang saat ini trending aplikasi TikTok. Sebelumnya, Paris Krim Polri juga telah membenarkan kabar tersangka kasus ujaran kebencian Maher Atwa Libi meninggal dunia di rumah tahanan Paris Krim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 8 Februari 2021 malam. Kabar meninggalnya Maher juga dibenarkan oleh kuasa hukumnya Juju Purwantoro. Menurut Juju, Maher meninggal dunia sekitar pukul 7 malam di rutan Mabes Polri. Setelah itu, sekira pukul 8 malam jenazah Maher dibawa ke rumah sakit Polri. Juju juga mengatakan Maher meninggal dunia karena sakit luka usus yang dideritanya dalam beberapa waktu terakhir. Sebelum meninggal dunia, Maher sempat dimintakan proses pembantaran ke rumah sakit UMI pada 3 hari yang lalu. Namun, pengajuan pembantaran tersebut belum mendapat balasan, hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin 8 Februari 2021. Sebelumnya, Maher sempat dibantarkan di rumah sakit Polri Kramajati pada Kamis 21 Januari 2021. Maher dibantarkan ke rumah sakit Polri setelah kondisinya menurun pada 18 Januari lalu. Hal itu diungkap oleh sang istri Iklima saat menjunguk sang suami di rumah tahanan Paris Krim Polri. Iklima menyampaikan, Maher dalam kondisi penyembuhan sakit yang dideritanya sebelum ditangkap polisi beberapa bulan lalu. Jenazah almarhum Maher at-Waliwi akan dikebumikan di pemakaman Darul Quran Cipodoh Tangerang pada selasa 9 Februari 2021 pagi. Kuasa hukum Maher, Juju Purwantoro, menjelaskan, kliennya akan dimakamkan di dekat makam almarhum Ustadz Sheikh Ali Jaber. Jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemudian pagi ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, almarhum baru akan dibawa ke pemakaman Darul Quran Cipodoh Tangerang. Kabar meninggalnya Maher ini lantas membuat warganet dan sejumlah tokoh terkejut. Mereka lantas mengucapkan bela sungkawa melalui media sosial, salah satunya Ustadz Yusuf Mansur. Melalui akun sosial medianya, Ustadz Yusuf Mansur mengaku ikut kehilangan atas meninggalnya Maher. Nikita Mirzani yang sempat terlibat perseteruan pun mengucap duka cita atas meninggalnya Maher atau Walibi alias Soni Ernata. Nikita juga mendoakan agar Ustadz dilapangkan kuburnya serta diterima amal kebaikannya. Melalui akun Instagramnya, Nikita Mirzani mengunggah foto dari Ustadz Maher semasa hidup. Kabar duka kembali mendatangi tanah air. Ustadz Maher atau Walibi meninggal dunia di rutan paras krim Polri. Ucapan duka pun datang dari sejumlah tokoh dalam negeri, dari Ustadz Yusuf Mansur hingga Nikita Mirzani. Ustadz Maher Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!